Halo Sobat BMKG, senang rasanya kami hadir dalam program update perakinan cuaca Indonesia yang berlaku Rabu 17 Juli 2024. Bersama saya Sini Indah Pratiwi berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 91W di Laut Filipina yang membentuk daerah konvergensi dari Laut Filipina hingga Filipina bagian timur. Kemudian adanya sirkulasi siklonik yang berada di Samudera Pasifik Utara Papua yang membentuk daerah konvergensi di Samudera Pasifik sekitar sistem. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Selanjutnya, intrusi udara kering atau dry intrusion dari belahan bumi selatan melintasi Laut Arafura hingga Laut Banda yang mengangkat uap air basah di depan batas intrusi menjadi lebih hangat dan lembab yaitu di wilayah Maluku dan Papua. Sementara untuk prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia umumnya didominasi angin dari arah timur dan juga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Untuk suhu udara umumnya berkisar antara 16 hingga 35 derajat celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 100 persen. Berali pada perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia, secara umum tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Adanya peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih 25 knot terpantau di Laut Andaman, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, Sulawesi Selatan, Laut Flores, Samudera Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Seram, Maluku, Papua Barat, dan Laut Arafura yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah sekitar perairan tersebut. Kemudian, waspadai tinggi gelombang berkisar 2,5 hingga 4 meter di Samudera Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung dan di Samudera Hindia Selatan Banten. Selanjutnya, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Kita mulai dari Pulau Sumatra, diperakirakan berawan untuk kota Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Hujan dengan intensitas ringan diperakirakan di kota Banda Aceh, Medan, dan kota Padang. Masih di Pulau Sumatra, diperakirakan berawan untuk kota Bengkulu dan Bandar Lampung, sementara hujan ringan diperakirakan di kota Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang. Kita bergeser ke Pulau Jawa, cuaca sangat kondusif yaitu cerah berawan hingga berawan untuk kota Bandung, Semarang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Dari Jawa menuju Bali dan Nusa Tenggara, cuaca sangat kondusif juga yaitu cerah berawan hingga berawan untuk kota Mataram, Kupang, dan Denpasar. Beralih ke Pulau Kalimantan, cuaca diperakirakan cerah berawan hingga berawan untuk kota Pontianak, Samarinda, Palengkaraya, dan Banjarmasin. Waspadai hujan disertai kilat atau petir di kota Tanjung Selor. Selanjutnya untuk wilayah Sulawesi, diperakirakan cerah berawan hingga berawan untuk kota Gorontalo, Manado, Palu, Mamuju, dan Makassar, sementara hujan ringan diperakirakan di kota Kendari. Dan yang terakhir untuk wilayah Timur Indonesia, diperakirakan berawan untuk kota Ternate dan Jayapura, sementara hujan ringan diperakirakan di kota Ambon dan Manokwari. Salam sehat dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!